Pernahkah kamu mendengar komentar seperti ini? Atau yang seperti ini? Atau mungkin yang seperti ini? Oke mungkin yang terakhir setengah benar ya, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Game action memang paling seru dimainkan di layar besar seperti TV atau layar monitor. Tapi bukan berarti game action tidak bisa seru dimainkan di smartphone. Perlu bukti. Berikut adalah sejumlah game action terbaik di smartphone pilihan Take-In Asia Games. Traps and Game Stones menawarkan permainan ala Metroidvania dalam sebuah perangkat mobile. Kamu akan mengarungi dunia yang luas dalam sebuah piramid penuh dengan musuh, tantangan, dan jebakan. Senjata yang kamu miliki juga bisa di-upgrade, sehingga lebih kuat. Tapi, ingat juga kalau musuh yang kamu temui akan semakin kuat dari waktu ke waktu. Dengan harga yang murah, gameplay yang seru, serta waktu permainan yang lama, rasanya tidak ada salahnya untuk mencoba game yang satu ini. Wah, masa saya harus jelasin yang ini? Salah satu game open world paling populer di dunia ini juga tersedia loh, di mobile. GTA San Andreas versi mobile masih mempertahankan berbagai hal yang terdapat di versi konsol maupun PC. Gameplay open world yang sangat bebas telah berhasil disesuaikan Rockstar agar bisa dimainkan secara cukup nyaman di perangkat mobile sekalipun. Luas daerah yang tidak kalah dengan GTA V pastinya akan membuatmu tidak bisa lepas dari game ini. Jangan lupakan dengan karakter dan ceritanya yang juga yang sangat menarik untuk diikuti. Implosion Never Lose Hope berhasil menunjukkan betapa keras usaha Ray Arx sebagai developer dalam mengembangkan game ini selama bertahun-tahun. Implosion menghadirkan kualitas visual yang jempolan, bahkan mungkin hampir setara dengan game konsol. Segala macam efek visual serta detail yang diperlihatkan tampak amat luar biasa. Aksi yang diperlihatkan juga tidak setengah-setengah. Berbagai jurus keren bisa diluncurkan oleh sang jagoan untuk membahabat habis musuh yang ada. Level awal dari Implosion juga tersedia secara gratis, jadi nampaknya tidak ada alasan untuk tidak mencoba game yang satu ini. Wah? Apa? Kamu butuh game bertema ninja? Shadow Blade siap memuaskan keinginanmu. Shadow Blade dijamin bisa menjadi sebuah game bertema ninja yang membekas diingatanmu. Kamu akan berperan sebagai seorang ninja yang lincah, yang mengingatkanmu pada game Shinobi Classic. Berkat kualitas animasi yang halus, permainan menjadi terlihat lebih keren. Dengan harga yang murah, kamu bisa menikmati petualangan sang ninja yang terbentang hingga puluhan level tanpa perlu memikirkan in-app purchase. Mau seri terakhir Sky Gamblers yang ada di Android, ataupun seri Sky Gamblers terbaru yang ada di iOS? Keduanya merupakan game flight combat yang wajib untuk dimainkan. Aksi perang angkasa yang seru dan keren di zaman perang dunia digambarkan dengan cukup indah oleh Atypical Games. Kendali pesawat juga terasa cukup responsif, sehingga pesawat bisa bermanufar dengan cepat. Jumlah pesawat yang dihadirkan juga cukup banyak, sehingga menjanjikan waktu gameplay yang cukup lama. Nampaknya Fincon Games tidak main-main ketika mereka bermaksud untuk membuat sebuah game mobile dengan kualitas konsol. Buktinya, Angel Stone yang baru dirilis tahun 2015 ini menawarkan sensasi permainan layaknya game Diablo yang terasa pas untuk dimainkan di layar mobile. Angel Stone tidak hanya menawarkan gameplay yang berkualitas, tapi juga fitur-fitur yang membuat permainan menjadi nyaman. Contohnya, seperti level grinding yang mudah untuk diakses. Grafis yang ditunjukkan juga merupakan nilai plus lainnya dari Angel Stone. Bahkan, kamu juga bisa mengatur kualitas grafis agar game ini masih bisa dimainkan dengan perangkat berusia lama sekalipun. Ah, Retry. Sebuah game yang sulit, tapi tetap saja akan terus kamu mainkan. Game kasual dengan unsur pengenalian pesawat ini menawarkan gameplay yang mudah dimainkan, tapi sulit dikuasai. Rovio berhasil membuat sebuah formula yang membuat pemainnya penasaran. Meski terkesan sulit, tapi berbagai achievement yang bisa kamu dapatkan membuat game ini benar-benar memuaskan ketika kamu berhasil menaklukannya. Kesuksesan Gun Bros di pasaran nampaknya merupakan hal yang mendorong glue membuat sequel dari game shooter ini. Aksi dua bersaudara menembakkan semua musuh bisa kamu jalani dengan sangat dinamis di sini. Semakin lama, permainan akan menjadi semakin menegangkan karena musuh akan bermunculan dari berbagai arah. Kemampuanmu nantinya akan diuji untuk bisa selamat di antara celah-celah sempit. Oh iya, apa saya belum bilang kalau game ini gratis? Bila GTA San Andreas adalah porting yang hampir sempurna dari konsol ke mobile, maka GTA Chinatown Wars adalah GTA yang didesain secara khusus untuk perangkat mobile. GTA Chinatown Wars berhasil memberikan gameplay dan cerita yang menarik, meski game ini menggunakan tampilan top-down seperti GTA Original. GTA Chinatown Wars rasanya sangat pas dimainkan di smartphone dan tidak kalah dengan GTA versi konsol apalagi mengingat game ini tidak semahal yang kamu juga. Game terbitan PlayStation Mobile yang berumur pendek ini patut dimainkan oleh semua orang yang gemar genre action atau stealth action karena aksi espionose mata-mata yang dihadirkannya sangat seru. Counter Spy menggabungkan genre action dan stealth dengan sangat pas dan sejalan dengan tema mata-mata yang dihadirkan. Grafis low-poly cerah yang dihadirkan juga memberikan kesan ringan yang mudah dipandang mata. Kalau tidak mau nyesal, jangan lewatkan game yang satu ini. Jadi, bagaimana? Perangkat mobile juga tidak kalah dengan konsol, bukan? Genre action masih tetap bisa dimainkan dengan menarik, meski kamu memainkannya di layar yang kecil. Mungkin game action di mobile tidak akan bisa sehebat di PC ataupun konsol, tapi pengalaman yang diberikan dijamin tidak akan kalah dengan game action yang ada di konsol maupun PC. Oke, kira-kira sekian dulu sejumlah game action terbaik di smartphone pilihan Tech in Asia Games. Kalau kamu merasa ada game yang belum disebutkan di atas, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe ke channel Tech in Asia Games untuk konten video terbaru seputar dunia video game. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!